Kalo aku sih lebih encourage seniman untuk coba dipamerkan di ruang lain gitu Karena supaya mengenalkan sewan keluar juga kan Waktu itu pernah di Ifaa, baru Ifaa sama kalahan sih sejauh ini yang bisa diajak kerjasamanya Mbak Merah mungkin bisa cerita dulu dari Gagasan, Sewan Artspace dan sebagainya Oke kalo Sewan Artspace itu berdirinya sejak tahun 2011 Itu digagas oleh tiga orang, Lukas Birk, Karel Ludesec dan Dia Somarno Karel dan Lukas ini dia keluarga negara Austria Jadi awalnya itu Lukas sama Karel sudah pernah membuat beberapa residensi juga di negara lain Sehingga pada saat dia datang ke Indonesia ke Jakarta ngeliat art sininya cukup bagus Akhirnya dia kayaknya mereka memutuskan untuk membuka disini Nah terus kalo Sewan Artspace sendiri memang fungsinya sebagai tempat residensi Disitu kami punya dua program residensi Yang satu itu kerjasama dengan BKA BKA itu Federal Councilor Seni dan Budaya Austria Dan mereka punya program tahunan mengirim seniman-seniman Austria ke Indonesia Yang satu lagi adalah residensi independen Yang mana seniman-seniman itu bisa apply ke Lukas atau Karel Mengirimkan email lalu mereka review Dan bisa datang di Sewan Artspace untuk residensi Sejauh apa bentuk kerjasama Austria dan Jugiakarta Atau Australia dan Indonesia Apakah sifatnya matter Atau Atau Austria Memang Memilih Bukan baru Tapi lebih kayak menggunakan Jugiakarta sebagai ruang study Atau eksplorasi Sejauh apa Oke kalo sejauh pengetahuan saya Austria itu dari pemerintahnya sendiri Pemerintah kotanya Mereka punya beberapa residensi di beberapa negara Dan salah satunya Indonesia Terus prosedurnya itu seniman itu melamar Dan akan dipilih oleh juri, dewan juri Jadi semacam program beasiswa lah ya Kalo bentuk kerjasamanya sih mungkin lebih supaya Karena Vienna itu sebenernya kota besar Tapi sama lingkup seninya kecil gitu Tidak terlalu besar juga Jadi ketemu itu lagi Itu lagi gitu Makanya mungkin mereka di encourage untuk keluar Melihat budaya lain Dan merespon itu Kalo bentuk kerjasama Sejauh ini ya Hanya itu sih mereka mengirim seniman-seniman kemari Jadi sampai saat ini belum ada seniman dari Indonesia yang dikirim ke sana Dari sejauh art space ya Atau dari bentuk kerjasama ini Mungkin kalo dari luar ada program lain Tapi tidak berkaitan dengan sejauh art space Maksudnya kalo kayak untuk program pertukaran gitu Dari sejauh ke Austria nya belum ada Tapi sebenernya kalo dari pemerintah sana pun mereka punya program-program sendiri Jadi untuk seniman internasional Paham Paham Kalo sejauh art space sendiri Memang khusus residensi Berarti kegiatannya pun berkaitan dengan residensinya Yes Belum pernah di luar itu Belum Oh Terus Bentuk pengelolaannya gimana Pengelolaan Jadi kalo secara struktural itu Tadi founder nya ada tiga Lukas, Karel, dan Dia Di bawahnya mereka itu Kami ada dua staff Yaitu saya sebagai artis koordinator Sama ada satu lagi Pak Joko sebagai house manager Jadi tugas house manager itu lebih ke operasional rumah Daily task segala macem gitu Sementara kalo saya lebih hubungan ke seniman Dan memperkenalkan mereka ke lingkungan seni sini Berarti semua program yang mencanangkan adalah Karel dan Karel dan Lukas Kalo program yang mencanangkan kalo dari yang residensi Austria Itu berarti dari pemerintah Austria nya Oh bukan Karel dan Lukas Bukan Karena jadi istilahnya Si Austria ini yang punya dana untuk residensi Mereka yang memilih seniman Melalui dewan juri mereka Kemudian mereka memilih sawan art space sebagai tempat residensi Jadi fungsi utama kepala itu tadi Karel dan Lukas dan dia itu sebagai foundernya aja Founder sawan art space Lebih ke founder pengelola juga ya Pengelola sama untuk networking lah Untuk mencari seniman untuk datang ke Jogja Kerja-kerja apa kerja yang dilakukan Mbak Mira? Kalo di sawan art space ini? Sebagai artis koordinator itu yang pasti kalo dari awal Jadi tahapannya itu ketika seniman sudah dipilih oleh pemerintahnya Mereka akan menghubungi Karel dan Lukas dulu Sorry, mereka menghubungi Lukas Lukas akan memberi tahu apa yang dibutuhkan untuk datang Mengurus masalah visa segala macam sponsorship Kemudian baru setelah itu saya dilupin ke konversasi itu Sebagai penang jawab disini Local koordinatornya Jadi kalo dari sisi itu Korespondensi awal saya paling lebih menekankan kayak Kalo kamu nanti datang bulan segini Ini yang akan kamu dapatkan Kayak misalkan lagi musim hujan Mengingatkan mereka Memperkenalkan lah Memberi pengenalan awal gitu Seperti apa sih Jogjakarta Karena Banyak hal-hal kecil yang sebenernya Buat kita biasa sama mereka tuh Shocking gitu Kayak misalkan disini tidak ada angkutan umum Dan mereka harus bawa motor Sementara ada beberapa yang Anti kendaraan bermotor Kayak gitu Jadi itu harus dijelaskan dengan benar Terus Masalah DNG itu udah Pertanyaan standar setiap orang Berdarang Nuang berdarang Terus Setelah itu Kami mengatur Jadwal kapan mereka datang Saya menjemput mereka di bandara Terus Selama seminggu pertama Saya akan mendampingi Kayak mengajak mereka ke Ruang-ruang seni di Jogja Mengenalkan ke orang-orang Yang mereka sudah Misalkan mereka sudah riset Sebelumnya Yang ingin ketemu seniman siapa Mau studio visit kemana Kayak gitu Ada Tim pendamping Atau maksudnya kayak Asisten 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 atau Asisten itu biasanya on demand Jadi Kalau yang Dari sepengalaman saya Banyak seniman Eropa itu Awalnya merasa mereka bisa independen Gitu Kayak enggak saya nggak akan butuh asisten Gitu Pekerjaan saya Saya ngerti mau ngapain Tapi pada akhirnya mereka akan butuh pendampingan Untuk penerjemahan Kayak gitu Kalau Ada bentuk-bentuk Selama Residensi yang pernah berlangsung Ada bentuk kayak Mereka Bekerja sama dengan Lokal Atau apa Ditu Ada nggak Atau bagaimana Bagaimana cara Oke Kalau dari yang pernah saya pegang ya Yang Menurut saya menarik itu Seniman pertama Yang saya Temui Itu Dia ingin tahu Soal pengobatan tradisional Jadi Dia itu Melakukan Semacam kursus singkat Sama ahli Apa namanya Terapis Terapis Jadi dia bener-bener belajar pijit Aku puntur Kayak gitu-gitu Dan Itu pun dituangkan dalam karyanya Ada Beberapa foto Yang dia Tentang pijit Terus Ada Sebelum pijit itu Si ahli terapis ini Senam Kayak untuk tenaga dalam Yang gitu-gitu Itu Terus untuk bekerja sama dengan seniman lokal juga sudah ada beberapa Terutama di awal-awal itu Saya belum Kerja di sana sih ya Tapi saya lihat ada beberapa yang kerja sama musisi lokal gitu Itu memang diprogramkan atau Nunggu ide dari senimannya ada apa? Lalu turun respon? Iya Semua biasanya Nunggu ide dari senimannya Kayak Pertama Kalau Jadi seniman Austria itu Mereka Untuk riset sangat Perlahan Jadi Sebulan pertama tuh Bisa dihabiskan untuk riset dulu tuh gitu Terus mereka baru tahu mau ngapain Baru abis itu saya Konek ke Oke misalkan kalau mau musik noise Yaudah saya hubungkan dengan Jogja noise bombing misalkan Atau mau dengan Kayak kemarin ketika Robert Dia mau Interview beberapa orang Kayak gitu Kalau selan art spesifik kalau Dalam jaringan Jogja ini Bekerja sama Bekerja sama dengan Institusi lain? Institusi lain Atau? Dari ruang seni? Ya Semet-semet tapi enggak Cuma ruang seni Ya bisa Kalau Sebenernya lebih independen ya Kalau di Jogja paling kami kerja sama Sama Konsulat Austria Untuk Jogjakarta dan Jawa Tengah Gitu Kalau kayak equal Padahal lebih kayak Kerja sama ruang aja gitu ya Hmm Hmm Tapi kalau Ini lebih independen sih Dan ya Kalau kasus-kasus tertentu Misalkan ada senimannya Ingin berpameran Di satu ruang khusus gitu Karena dilihat Bangunannya cocok Untuk karya dia Atau apa Itu baru kami approach Oh Belum 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 Sejauh ini belum Kalau Yang dari Kerja sama dengan Austria Mereka tidak punya Pengaruh sama sekali Karena istilahnya Kami hanya menerima Dari Austria Mereka yang melakukan Sistem kurasinya gitu Cuman Kalau yang dari Independent Residency Ada beberapa yang Memang mereka Suka Terus mereka undang Kesini Gitu Tapi sejauh ini Ya memang masih harus Menyesuaikan masalah jadwal Karena yang dengan Austria itu Sudah program tahunan kan Gitu Jadi supaya Sama-sama nyaman Gak terlalu banyak orang Untuk tinggal di sana Dalam satu waktu bersamaan Gitu sih paling Kalau program Austria itu Dalam satu tahun berapa Jadi Kalau yang dari Austria itu ada dua Satu dari Vienna Satu dari Salzburg Yang Vienna itu Satu Satu gelombangnya Kayak Pertiap tiga bulan Pertiap tiga bulan Pertiga bulan Pertiga bulan Jadi kalau siniman Vienna itu Pertiga bulan Siniman Salzburg itu Dua bulan Masa residensi Jadi ya mungkin dalam setahun Bisa dibilang sekitar Empat Dari Vienna Dan Salzburg sih Sejauh ini Belum terlalu banyak Yang datang Aduh ya Setahun lagi Iya Lumayan Ini kebetulan April ini Masih kosong Sebulan Nanti baru akan datang lagi Mei Berarti yang Yang independent pun Menyesuaikan sama program Austria ya Kurang lebih begitu Mungkin kayak dilihat juga Kayak jadwalnya Supaya tidak bentrok Pameran bareng Atau gimana Gitu kan Supaya sama-sama nyaman lah Karena Kadang belum tentu Seniman-seniman itu Bisa Apa ya Bisa kerja bareng Dalam satu ruang Disitu Oke Kalau dari Hasil obrolan gitu ya Maksudnya Sepengenalan saya Sama Lukas Karel Mereka melihat Jogja itu Cukup terbuka Dengan Budaya luar gitu Dan orang-orang yang cukup Open-minded Dan Seninya sangat berkembang Gitu Dan menurut mereka Untuk beberapa seniman Vienna Itu bisa menjadi sebuah Pengalaman tersendiri Si datang ke Indonesia Gitu Karena memang beberapa Disana apalagi yang sudah Establish itu kan Ya mereka biasanya pergi ke Negara-negara yang sudah Ini kan Sudah maju gitu Ketika datang ke Indonesia Pasti ada yang namanya culture shock Pasti ada yang namanya Keribetan dengan segala Birokrasi lah Apalah Kayak gitu-gitunya Mungkin Karena Jaraknya jauh ya Untuk komunikasi Kadang ada delay aja sih Gitu Karena kita ada perbedaan Kalau ya Lukas kalau lagi di Vienna Bisa perbedaan 6 jam gitu kan Jadi kadang harus Nunggu dulu Kalau ada apa-apa Atau kadang dia Punya project di Afganistan Atau kemana Kayak gitu-gitu Kalau birokrasi nggak ada? Kalau birokrasi sih nggak Sejauh ini nggak ada Cuma masalah waktu Cik gitu